Pemirsa Bupati Merangin Al-Haris akan segera merombak seluruh pejabat di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Hal ini menyusul buruknya pelayanan rumah sakit milik pemerintah tersebut. Akhir tahun 2019 lalu, sorotan terhadap pelayanan rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko terus saja terjadi. Mulai dari ketidakmampuan pihak manajemen rumah sakit melakukan penyerapan dana alokasi khusus hingga adanya dugaan penelantaran pasien yang menyebabkan korban meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Rentetan kejadian tersebut membuat Bupati Merangin akan segera melakukan perbaikan di rumah sakit Kolonel Abunjani Bangko. Saat ini Bupati telah selesai melakukan evaluasi kinerja, bahkan dalam waktu dekat Bupati akan segera melakukan perombakan pejabat di tubuh rumah sakit Kolonel Abunjani. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan perombakan dilakukan bukan karena surat rekomendasi dari Komisi 2 DPRD Merangin untuk merombak pejabat rumah sakit. Surat tersebut hanya melengkapi saja, namun yang jelas dalam waktu dekat akan dilakukan pelantikan pejabat di rumah sakit. Sudah saya evaluasi sebenarnya, jadi surat dari Komisi 2 itu sebenarnya hanya melengkapi saja, tapi prinsipnya saya sudah me-evaluasi, bahkan insya Allah dalam waktu dekat dibikin ada pejabat di rumah sakit. Masa juga pengisian yang berpengar. Riko Saputra, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!